Halo Sobat Traveler, berjumpa kembali di channel saya, Gumase Project Channel yang bersentang dokumentasi perjalanan dan review tempat peserta Dan mohon untuk supportnya ya, dengan cara like, komen, dan subscribe Kali ini saya akan mengajak Sobat Semua untuk jalan ke Maikarta yang ada di Cikarang Maikarta merupakan kota terintegrasi yang tengah dikembangkan Lepo Group Tempat ini menyediakan fasilitas lengkap, dari rumah sakit, sekolah, hingga pusat perguruan Salah satu area yang kita bisa nikmati adalah Taman Maikarta atau Central Park Area ini adalah ruang terbuka hijau yang luasnya mencapai 100 hektare Seperti apa tempatnya? Ikuti terus videonya ya, check it out Nah, kita pun sampai di tiket box parkirnya ya Sob Bagi kamu yang mempunyai kartu elektronik seperti money atau tap cash Bisa mengetapnya di sini Bila tidak, jangan khawatir Cukup ditekan saja tombol manual yang tersedia Nah, di sebelah kiri sudah mulai terlihat bagian depan dari Central Parknya ya Sob Dan kita pun sampai di area parkirannya Parkirannya cukup luas ya Sob Sudah terlihat ratusan motor yang terparkir di sini Dan ini pun adalah area parkiran mobilnya Di bagian depan saya melihat berapa tenda yang menjajahkan makanan Oh iya, Maikarta Central Park terletak di distrik 1 Maikarta ya Sob Konsepnya adalah kawasan terbuka hijau Dengan danau yang memanjang Ada sumber yang bilang bahwa Central Park Mekarta ini adalah replika taman kota ala-ala di New York ya Sob Danau di sini seluas 25 hektare dan bisa menampung 300 ribu meter kubik air Dan danau ini sudah diakui museum rekor Indonesia sebagai danau buatan terluas di dunia ya Sob Nah di sini merupakan salah satu spot favorit Yaitu tempat kelam ikan ya Sob Kita bisa memberi pakan ikan di sini Sob Harganya pun sangat murah Yaitu 5 ribu rupiah saja Ikannya cantik-cantik ya Sob Dengan mayoritas jenis ikan emas dan koi Terima kasih telah menonton! Nah di sini pun ada terdapat berapa wahana ya Sob Seperti mobil antik ini Ada pula e-tv Ada kereta kuda Atau berkuda langsung Pokoknya lengkap lah Sob Dan ini bangunan yang berdiri kokoh Seperti di Eropa ya Sob Nah di sini salah satu spot tepi danau ya Sob Terdapat beraneka ragam bunga-bunga warna-warni yang memonjakan mata Nah ada spot Seperti robot transformer ya Sob Berwarna kuning dan biru Yang bisa kamu manfaatkan sebagai spot foto Dan ini adalah Carousel Atau komedi putar ya Sob Cukup membayar 20 ribu saya Untuk menaik ini Nah area tepi danau Membawakan salah satu spot papurnya Sob Terdapat banyak angsa di sini Tapi jangan khawatir Angsa-angsa ini Jinak Sob Dan di sini Sebelah salah satu spot tepi danau lainnya Di sini terdapat Bahana air Seperti sepeda air dan Bebek air Kamu cukup membayar 20 ribu saja Untuk menaikinya Nah sampai titik area Ini gratis ya Sob Karena di fase berikutnya Ada tiket box lagi Yang haruskan kita membayar Bila mau menguruskan perjalanan Dan disinilah tiket boxnya Kamu cukup membayar 7 ribu rupiah saja Dan kami pun memasuki area Setelah menunjukkan tiket Pada ketugas yang berjaga Di sebelah kanan Ada tempat penyewaan Sepeda atau Scooter Jadi kamu tidak perlu Capek-capek berjalan kaki Nah sekarang Saya akan coba Untuk Jelajahi Boardwalk Atau Jepatan kayu Boardwalk ini Menghubungkan Taman bagian timur Dengan taman bagian barat Ya Sob Dan disini Adalah Salah satu lokasi syuting Video original series Jinga Dan senja Ya Sob Dan disini Adalah satu spot Bernama Sumur Cinta Ada satu sumur kecil Dan Timbahannya Ya Sob Yang bisa Kamu jadikan sebagai Spot foto Sebenarnya Ada beberapa opsi Untuk menjelajahi Seluruhan kawasan ini Tanpa berjalan kaki Ya Sob Seperti Menaiki sepeda Scooter Atau ATV Kamu juga Bisa Naiki Bus Central Park Yang mirip Loadout Bus itu Ya Sob Oh iya Ketika di parkiran Kita sudah melihat Ratusan kendaraan Yang terpakai Ya Sob Menunjukkan Betapa Rapainya Pengunjung hari ini Tapi Karena Wilayahnya luas Jadi Tidak Crowley di dalam Ya Sob Terlihat Berapa pemuda Sedang bermain Basket Di lapangan basket Yang tersedia Nah disini Terlihat Area Playground Kamu Cukup Membayar 10.000 rupiah Saja Untuk Masuki Area ini Dan 15.000 rupiah Untuk Menyewa Mobil-mobilan Dan Disini Adalah Area Untuk Mana Sarifnya Adalah 15.000 rupiah Untuk 10 anak Panah Ya Sob Dan Disini Adalah Area Kandang Kelinci Ya Sob Kamu Cukup Membayar 10.000 rupiah Saja Untuk Membeli Makanan Kelinci Dan Ini Adalah Stand Untuk Membeli Makanan Domba Domba Kelinci Angsa Atau Panahan Tadi Ya Sob Dan Ini Area Kandang Dombanya Dan Kita Pun Melanjutkan Perjalanan Ke spot Yang sedang Hit Ya Sob Yaitu Serudotan Donat Kamu Cukup Membayar 20.000 rupiah Untuk Quick Day Dan 25.000 rupiah Untuk Weekend Ya Sob Oh Ya Tip Dari Saya Adalah Sebaiknya Kamu Datang Pagi Untuk Datang Ketempat Ini Ya Sob Karena Semakin Sore Pengunjung Akan Semakin Membeludak Sehingga Kamu Harus Beli Panjang Untuk Mengantri Panjang Seludotan Ini Sekitar 100 Meter Ya Sob Dan Kenapa Dinamakan Seludotan Donat Itu Karena Pengunjung Akan Duduk Diatas Ban Bulat Berbagai Motif Seperti Donat Dan Meluncur Dari Ketinggian Dilintasan Warna Warni Ya Sob Saya pun Meluncur Dari Ketinggian Sob Sebuah Pengalaman Yang Begitu Menyenangkan Dan Lihatlah Semua Bergembira Disini Ya Sob Dan Inilah Akhir Perjalanan Saya Kali Ini Sob Ikuti Terus Video Saya Selanjutnya Dan Mohon Dukungannya Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Bye Bye